Enggak sih, menurut saya sih ganteng itu bonus ya, yang penting sifat Oke, halo Sobat Psikologi Cinta, bertemu kembali dengan saya Erwin Dan saya Kisma Oke, Kisma, mau nanya nih Iya Kalau misalnya pengen menjadi pasangan kamu, ganteng itu wajib gak sih? Enggak sih, menurut saya sih ganteng itu bonus ya, yang penting sifat Sifat, ganteng nomor berapa di skala prioritas kamu? Kedua mungkin, ketiga atau tiga Tiga malah, berarti ada lagi dong yang perlu diperhatikan selain sifat misalnya Kedua deh Tapi sifat emang banyak banget sih, karena sifat, kesabaran dia, karakter dia, watak dia gitu Kalau misalnya, ini contoh nih ya Iya Ganteng tapi sifatnya gak baik, sama gak ganteng banget, tapi sifatnya baik gimana? Benda gak ganteng banget sifatnya Sampai gak ganteng banget loh Iya, daripada ganteng tapi terpisah kan sama aja kan? Gak nyaman juga malah Enggak, ini cuma kamu aja atau temen-temen kamu juga kayak gitu kira-kira? Kayaknya gitu semua sih, pada mikir sifat sih Iya Kayaknya cewek itu gak terlalu mandang fisik kalau sekarang Butuhnya kan banyak kan, cewek yang ceweknya kayak gitu Apa, cowoknya kayak gitu, ceweknya padahal cantik banget gitu kan Lebih ke sifat atau enggak? Mesti itu ya, materi ya biasanya ya cewek itu Iya, gak munafik lah, kita juga butuh lah ya yang namanya Ini apalagi sekarang kan, ya kebutuhan makin banyak kan buat Apa nanya, perawatan segala macam Misalnya nanti ke depan kalau mau lebih serius dan sebagainya Seperti itu, terus kemudian Sifat, sifat tuh kayak yang gimana sih menurut kamu? Iya, kayak yang video sebelumnya itu ya Bisa ngertiin, sabar Yang mau ngalah lah ya sama cewek itu Gak kasar juga, terbuka Ya banyak sih, banyak Tapi yang kamu sebutin itu sebetulnya memang Harusnya, ya cowok kan memang seperti itu Kalau misalnya cowok gak mau ngalah Cewek dong yang biasanya gak mau ngalah Terus cowok gak sabar, cewek dong yang emang gak sabar Jadi udah satu paket Tapi kan ada yang gitu kan, juga ada yang gak sabar Ya makanya itu mungkin cowok Yang apa cewek yang terjebak di tubuh cowok mungkin Makanya sebelum menerima itu diseleksi dulu Sifat tadi Terus yang paling penting deh sifat di awal Atau apa keperibadian dia menurut kamu Yang selama ini bisa bikin kamu Klop gitu apa sih? Ya perhatian Kamu suka yang perhatiin? Iya Nah kalau yang di video sebelumnya kita sama modelia Dia gak suka diperhatiin Kalau kamu suka? Suka Bentuk perhatian kayak gimana yang kamu suka? Ya selalu malah suka chatan sih kebalikan sama itu modelia Ditanyain udah makan belum, udah minum belum? Minum gak juga sih Minum vitamin Udah bangun, udah mandi, udah sholat, udah apa segala macem gitu Iya Kak Suka kamu digituin? Tapi suka Yang apa di awal tuh cuek gitu loh Jadi Sama cekolain tuh juga cuek Jadi penatirnya ke saya doang gitu loh Sukanya sama itu sih Kan cuek kan juga kayak misterius gitu kan Malah suka yang gitu Di awal cuek Tapi setelah kalian komitmen gitu ya buat pacaran Lebih suka yang emang care sama kamu gitu ya Nanyain selalu Iya Tapi nanti kalau jatuhnya perhatian ya Sampai ke posesif gimana? Yang nanyain selalu Kamu dimana sama siapa? Ya menurut saya gak apa-apa sih gitu sih Sampai laporan gitu gak apa-apa? Iya Ada loh ya kan cowok Tapi kalau terlalu banget gitu gak suka Ya perhatian lebih Tapi gak berlebihan Gak over gitu loh Kayak gitu Terus sifat tadi ya Terus Materi Nanti kan ada poin disebut Materi Saya menanya sama kamu Ini pertanyaan besar Para teman-teman subscriber Psikologi Cinta Kalau dia di posisi Dimana saat ini Materi Belum lah Artinya Tapi ada usaha untuk mewujudkan itu Kamu bisa nerima hal itu gak sih? Maksudnya dia Katakanlah dia bukan anak orang kaya Atau apa gitu Finansial dia belum-belum ini Tapi ada usaha Ada niatan buat kerja Atau ngapain? Bisa Bisa sih Yang penting kerja kerasnya itu ya Usahanya dinilai Masalah itu Ya belakangan lah ya Tapi penting sih itu sih Tapi kan kamu bisa melihat Dari kerjanya dia Dari cara dia Hasilin uang Atau nabung Dan lain sebagainya Seperti itu Nah itu Soalnya banyak banget yang Pasti komen nih Yang paling penting mah Banyak duit Banyak ini dan segala macem Gak harus banyak duit Atau saat ini Belum banyak duit Tapi kalian menuju ke arah Punya banyak duit Secewek bisa ngertiin itu Biasanya kan Rezeki malah dibukakan Setelah menikah Gitu sih Oke Jadi gak harus ganteng ya Iya Jelek gak apa-apa Gak apa-apa Penting itu tadi Sifat Dan materi itu Tapi kalau secara fisik Kalau secara fisik Kamu pengen yang kaya gimana sih? Tinggi Lebih tinggi dari Dari saya Kamu berapa sih? 100 163 164 Berarti 170 Atau 175 Terus apalagi selain tinggi? Ngapa ya? Gak gemuk Gak gemuk Gak apa-apa Terus? Gak suka gemuk? Gak Gemuk? Dikit gitu? Dikit gak apa-apa sih Tapi kalau berlebihan banget gitu Kayak saya gitu? Gak kegemukan Mayan Oke Diet Terus apa lagi? Kayaknya udah sih Itu aja sih Cuman gemuk dan Tinggi Iya Kalau masih usia Usia kamu kan masih Apa namanya Usia pertumbuhan Mungkin kalian bisa Olahraga yang memicu Biar tinggi Terus apalagi gemuk Lebih gampang lagi Cukup Diet Misalnya Artinya kan Kadang itu Yang dikriteriain Sama cewek itu Simple Kitanya aja Cowok Sebagai seorang cowok Yang mempersulit Yang ribet Harus putih Harus apa Dan segala macam Harus kayak Kpop Kayak personil Bts Padahal cowok kan Gak harus putih kan Gak suka malah putih Ya suka Tapi gak Jangan terlalu putih Banget Standart lah Gak terlalu penting juga Sih putih Thank you ya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan share Serta subscribe Dan sampai bertemu kembali Di video-video kita berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax